Hey guys, kembali lagi di channel Film Populer. Di video kali ini, kita akan menceritakan alur film yang berjudul A Moment to Remember. Film ini merupakan film lawas Korea yang ditayangkan pada tahun 2004. Meski film ini merupakan film lawas, namun tak pernah gagal membuat emosi penonton larut dalam ceritanya. Film ini juga merupakan salah satu film romantis legendaris Korea Selatan, dan mendapat rating tinggi di beberapa situs informasi film, seperti di IMDb, My Dramalist, dan Rotten Tomatoes. Baik di IMDb dan My Dramalist, film ini mendapat rating 8,2 per 10. Sementara di Rotten Tomatoes memperoleh skor 92% dari audiens. Itu menunjukkan seberapa bagusnya cerita film ini. A Moment to Remember bercerita tentang seorang wanita bernama Sujin, yang tak sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Chulso. Mereka sempat mengalami salah paham ketika Sujin salah mengambil minuman kaleng di minimarket. Kemudian takdir pun mempertemukan mereka kembali. Rupanya, Chulso bekerja sebagai karyawan di perusahaan konstruksi milik ayah Sujin. Sujin pun mulai tertarik pada Chulso, dan mencoba mendekatinya. Nah bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mari kita simak alur ceritanya berikut ini. Film diawali dengan menampilkan seorang wanita cantik yang bernama Sujin. Dia sedang duduk di sebuah stasiun kereta api. Sujin terlihat bingung sambil memperhatikan jam tangannya. Dirinya memegang dua tiket kereta, dan seolah sedang menunggu seseorang. Tapi hingga kereta lewat, tak ada seorang pun yang datang menghampirinya. Sujin menahan tangis, dan pergi sambil membawa tas miliknya. Sujin berjalan menuju box telepon umum. Mungkin dia ingin menelpon orang yang sedang ditunggunya. Kemudian dia kembali menangis sambil meremas tiketnya. Sujin meninggalkan tiketnya yang telah lusuh, dan dia mantap berjalan meninggalkan stasiun kereta. Sepertinya seseorang telah membuat Sujin patah hati, dan dia pergi ke minimarket untuk membeli minuman kaleng. Setelah membayar minumannya, Sujin langsung pergi, tanpa memperhatikan dompet dan minumannya yang masih tertinggal di meja kasir. Sujin baru menyadarinya saat merasa haus dan ingin minum. Dia mengeluh dan terpaksa kembali ke minimarket. Sujin berpapasan dengan seorang pria yang bernama Chulso, ketika hendak masuk ke minimarket. Dan Sujin agak kesal karena mengira pria itu telah mengambil minumannya, apalagi setelah dia melirik ke dalam dan minumannya tak ada lagi di meja kasir. Chulso yang merasa tak punya masalah dengan Sujin hanya menatap singkat sambil membuka minumannya. Sujin pun salah paham dan melampiaskan kekesalannya pada Chulso. Sujin merebut minumannya dan meminumnya dengan kasar. Lalu pergi begitu saja setelah menyerahkan kembali kaleng minuman yang telah kosong. Chulso hanya bisa tersenyum masam ketika melihat tingkat Sujin. Chulso mencoba meminumnya, tapi ternyata isinya telah habis. Chulso meremas kaleng itu dan melemparnya ke tong sampah. Sujin baru menyadari kesalahannya saat hendak membayar ongkos bus dan tak menemukan dompetnya dalam tasnya. Sujin terpaksa kembali ke minimarket dan si penjaga toko tersenyum sambil mengembalikan dompet dan minuman miliknya. Sujin merasa bersalah tapi tidak bisa berbuat apapun karena Chulso telah pergi. Sujin akhirnya memilih pulang ke rumah orang tuanya. Ibunya menyambutnya dengan ramah dan memintanya untuk beristirahat. Sedangkan adiknya malah menakutinya bahwa ayahnya pasti akan marah. Nyatanya ayahnya hanya diam saja ketika esok paginya mereka semua sarapan bersama di rumah. Tak ada seorang pun yang berani berbicara saat itu karena takut bila ayah benar-benar marah. Sujin datang ke kantor dan semua sibuk membicarakannya. Atasannya tak yakin Sujin bisa bekerja di divisi pakaian laki-laki tapi Sujin meyakinkan bahwa dirinya mampu. Seorang wanita bernama Anna Jung pun muncul dan memperkenalkan dirinya dengan ramah. Tapi sebenarnya dia ingin menyindir status Sujin sebagai pelakor. Rupanya kemarin, Sujin berencana minggat atau kabur dengan kekasihnya yang bernama Jung Min. Padahal sebenarnya Jung Min sudah menikah alias ingin kabur dengan suami orang. Namun ternyata, Jung Min tak datang ke stasiun kereta api kemarin. Pria itu lebih memilih kembali pada istrinya. Hari pun terus berlalu dan kini Sujin telah akur dengan ayahnya. Suatu hari, Sujin ikut ayahnya meninjau suatu proyek. Sujin minta maaf karena telah banyak merepotkan ayahnya. Tapi ayahnya justru senang Sujin menyadari kesalahannya. Ayah menasehati agar Sujin melupakan masa lalu dan mulai lagi dari awal. Sujin tidak mau mengikuti ayahnya melihat pekerjaan proyek dan memilih menunggu dalam mobil dengan alasan menyakdebul dalam proyek itu. Saat menunggu, Sujin tak sengaja melihat Chulso. Tapi dia ragu apakah Chulso juga mengingatnya. Sujin terus mengawasi Chulso saat ayahnya kembali sambil mengomel tentang sikap Chulso yang keras kepala. Rupanya Chulso adalah salah satu karyawan ayahnya Sujin. Di tempat kerjanya, atasan Sujin gelisah karena ruangan yang akan digunakan belum selesai direnovasi dan temannya membawa lari uang muka renovasi. Sujin tak tega melihat kondisi bosnya dan berjanji akan membantu mencari orang yang tepat untuk membantu merenovasi. Atasannya tampak senang mendengarnya. Sujin menelpon ayahnya dan minta agar mengirimkan salah satu karyawan ayahnya agar bisa merenovasi kantornya. Ayahnya menyetujuinya dan memperingatkan putrinya bahwa orang yang akan ia kirim adalah orang yang cukup kasar. Sujin dan atasannya menunggu di depan lift untuk menyambut orang tersebut. Ketika lift terbuka, baik Chulso dan Sujin sama-sama kaget karena keduanya mengingat kejadian di depan minimarket waktu itu. Chulso hanya cuek dan Sujin langsung kabur ketika atasannya ngobrol dengan Chulso. Sujin mengamati dari jauh cara kerja Chulso tanpa berani mendekat. Ketika Sujin menunggu minuman pilihannya di mesin otomatis, tiba-tiba Chulso muncul dan mengambil kaleng minumannya. Tanpa sungkan, Chulso membalas perbuatan Sujin waktu itu. Merebut minuman dan menghabiskannya. Sujin malu karena ternyata Chulso mengenalinya. Pulang kerja, Sujin berjalan sambil tersenyum mengingat kejadian sebelumnya. Dan tiba-tiba Chulso menyapanya. Sujin menjadi gugup ketika menjawab pertanyaan Chulso. Chulso berjalan menuju mobilnya. Saat Sujin berdiri di pinggir jalan untuk menyotop taksi, Sujin sibuk merentangkan tangannya untuk menyotop taksi dan dia tak menyadari seorang pencopet mengincar atasnya. Chulso sigap menolong dengan sengaja membuka pintu mobilnya hingga copet itu terjatuh dari motornya. Chulso tak ragu mengantarnya pulang menggunakan mobil bututnya yang penuh dengan perkakas seperti tukangan. Sujin awalnya ragu dan dia risih sendiri saat duduk dalam mobil. Tapi akhirnya, Sujin malah menikmati perjalanannya. Justru Chulso yang kerepotan sendiri. Esoknya, Sujin sengaja berdandan agak tebal dan membawa banyak makanan untuk Chulso. Tapi menurut atasannya, hari ini Chulso tak datang karena sibuk di proyek. Sujin agak kecewa tapi dia punya ide untuk menguntir Chulso di proyek itu dan mencoba mengintip isi mobilnya. Tapi dia langsung kabur ketika ditegur oleh seorang pekerja. Sujin kembali berbalik saat melihat Chulso keluar dari proyek bersama beberapa rekannya. Sujin berlari sambil mengenakan kacamata hitamnya. Malamnya, Sujin mengajak beberapa temannya untuk menggoda Chulso dan rekan kerjanya yang sedang makan di kedai. Teman Sujin dan Chulso kesal karena Sujin dan Chulso hanya duduk berdekatan tapi hanya dia membisu. Mereka tidak tahu bahwa di bawah meja, Chulso sedang berpegangan tangan dengan Sujin. Mereka yang kesal akhirnya meninggalkan Chulso dan Sujin. Sujin menerima tantangan Chulso bahwa bila Sujin meminum segelas soju sampai habis, maka mereka resmi berpacaran. Sujin pun meminum soju itu sampai habis. Sejak itu, mereka resmi berpacaran dan kian meserah. Chulso rela mencukur janggutnya dan berpenampilan lebih bersih karena dia tahu Sujin adalah putri bosnya. Sujin merasa dunianya ceria kembali ketika bersama Chulso. Chulso mengajarinya beberapa hal yang belum pernah Sujin lakukan sebelumnya. Misalnya, bermain memukul bola dengan bantuan mesin otomatis. Sujin juga berkunjung ke rumah Chulso dan dia jadi tahu kalau Chulso belajar arsitek. Saat berkunjung ke pabrik kain, Sujin tak sengaja menemukan kunci apartemen Yung Min dalam tasnya. Sujin datang ke apartemen itu dan mengambil sisa barangnya. Tak lupa, Sujin mengembalikan kunci itu dalam kotak surat. Sujin menceritakan hal itu pada Chulso, tapi Chulso malah menanggapinya dengan cuek. Sujin menjadi ngambek dan Chulso terpaksa mengalah dan memujuknya. Kemudian, Sujin meminta bantuan ketiga sahabatnya untuk membuatkan baju baru untuk Chulso agar tampil keren saat mengikuti ujian arsitektur. Mereka mengeluh karena selera Sujin aneh, bukannya menyukai pria yang tampan dan keren, tapi malah menyukai pria kasar seperti Chulso. Sujin tak marah karena hatinya dipenuhi cinta untuk Chulso. Chulso bersikap biasa saja saat Sujin memuji baju buatannya. Chulso berpesan agar Sujin tak menunggunya, tapi Sujin menunggunya dengan sabar sampai Chulso selesai mengikuti ujiannya. Sujin tersenyum sendiri saat duduk bersama ayahnya di ayunan. Ayah penasaran, tapi Sujin takut mengatakan identitas Chulso, karena dia tahu ayahnya pasti tak setuju. Ayahnya terus mendesak, dan Sujin mengatakan kalau pacarnya seorang arsitek. Ayah kian penasaran, dan meminta Sujin untuk membawa pacarnya ke rumahnya, karena ayah ingin mengenalnya lebih jauh. Sujin ragu untuk mengiyakan, tapi ayahnya terus memaksa, dan Sujin terpaksa setuju walau tak tahu bagaimana reaksi Chulso. Sujin mencoba membujuk Chulso, dan mengusulkan agar mereka menemui orang tua Sujin, tapi Chulso menolak dengan alasan mereka berbeda status. Sujin terus merajuk, tapi Chulso tetap pada pendiriannya. Hal itu membuat Sujin sedih. Sujin terus menguntir Chulso, dan Chulso mulai gusar. Dia bertanya apa yang membuat Sujin menyukainya. Sujin bingung sejenak, dia langsung menunjuk minimarket tempat mereka pertama kali bertemu. Chulso tak bergeming, dan dia tetap menolak untuk tetap pergi. Ketika mereka sedang makan malam bersama, Sujin kembali merajuk, dan Chulso mengatakan bahwa dirinya tak bisa dan tak mau berkomitmen dengan seseorang. Chulso menjelaskan sesuatu yang tak bisa dimengerti oleh Sujin. Sujin hanya tahu bahwa dirinya menyukai Chulso. Saat mereka sedang berdebat, Sujin pura-pura terkejut melihat orang tuanya, dan adiknya juga muncul. Tapi ayahnya malah menyidirnya, dan mengatakan bahwa Sujin yang telah mengundang mereka. Chulso merasa terjebak dan ingin pergi, tapi Sujin membujuknya agar tetap tinggal. Sujin minta izin pergi ke toilet, tapi ternyata toilet dalam restoran sedang diperbaiki, dan seorang pegawai mengantar Sujin ke toilet yang ada di luar. Ayah Sujin semula tidak setuju dengan Chulso, karena status sosial mereka yang berbeda, dan ayah khawatir putrinya akan patah hati lagi. Tapi keputusan ayahnya langsung berubah, ketika melihat kesungguhan dan kekhawatiran Chulso, saat membawa Sujin yang pingsan kehujanan ke rumah sakit. Hati ayahnya luluh melihat putrinya yang baru siuman, langsung tersenyum dan memeluk Chulso dengan erat. Akhirnya ayah tidak keberatan merestui pernikahan mereka. Sujin dan Chulso menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia, apalagi Chulso berhasil mendapatkan ijazah arsitek. Sujin tak keberatan pindah ke rumah Chulso yang amburadul. Suatu hari, masalah kecil yang sering dianggap wajar pun muncul. Sujin lupa mematikan kompor, dan Sujin yang baru keluar dari kamar mandi menjadi bingung sendiri. Chulso tak marah, dan dia malah menggoda istrinya yang baru selesai mandi. Ayah mulai menerima dan membantu Karil Chulso dengan mengenalkan Chulso pada temannya. Chulso mampu menunjukkan kualitas dirinya dan berhasil mendapatkan kontrak atas usahanya sendiri. Sujin tentu saja senang mendengar berita itu. Keduanya sama-sama fokus pada pekerjaan masing-masing. Tapi masalah mulai muncul justru dari Sujin. Dia mulai lupa terhadap suatu hal yang dikerjakannya. Suatu hari, Sujin pergi dan berkumpul dengan ketiga sahabatnya. Ketiganya asik ngobrol, tapi Sujin malah melamun sendiri. Tiba-tiba Sujin bertanya, apakah mereka pernah lupa jalan pulang ke rumah mereka sendiri? Mereka hanya tertawa meledek saat mendengar pertanyaan Sujin. Mereka mengira Sujin sengaja membuat lelucon. Namun mereka tak menyadari raut gelisah yang terpancar dari wajah Sujin. Sujin berusaha keras mengingat jalan pulang. Dia melihat sekeliling sebelum naik tangga menuju rumahnya. Sujin agak ragu ketika memasukkan anak kunci dan dia lega setelah pintu berhasil terbuka. Sujin merasa agak asing saat masuk dalam rumah. Dia merasa ada yang berubah tapi belum yakin. Cusum muncul saat Sujin mulai menyadari bahwa dapur mereka kini telah berubah. Lebih bersih, rapi, dan menggunakan kompor yang lebih aman. Sujin tak mampu berkata-kata selain menahan tangis bahagia. Sujin merasa sangat beruntung bisa mencintai suaminya. Sujin tak mampu menahan rasa penasaran tentang apa yang terjadi padanya. Dan dia memutuskan untuk pergi ke dokter. Sujin agak ragu saat masuk dalam ruangan dokter yang agak berantakan. Dan dokternya juga agak nyentrik. Sujin kembali dibuat heran saat dokter menyiapkan alat perekam saat memeriksanya. Tapi dokter beralasan bahwa rekaman itu kelak pasti akan berguna. Dokter bersikeras agar Sujin menjawab apa saja yang ditanyakan. Dan Sujin kembali bercerita bahwa dirinya pernah menyukai pria beristri. Dan beberapa hari sebelumnya pernah dilaprak istrinya. Dokter menyarankan agar minggu depan Sujin datang lagi untuk melakukan pemeriksaan. Chulso sedang pindahan ke kantor baru dibantu beberapa temannya. Mereka ikut senang dengan perkembangan karir Chulso. Chulso senang dan tersenyum dengan gorawan mereka. Yang ingin dibuatkan kartu nama juga seperti dirinya. Keesokan harinya, Sujin kembali ke dokter. Dan dokter menyalakan perekam sebelum memberikan pertanyaan sederhana. Tentang sekarang hari apa. Tapi Sujin menjawab kalau dirinya tak terlalu memperhatikan. Sujin hanya bisa terdiam saat dokter menegurnya. Karena Sujin baru datang lagi setelah dua minggu. Padahal dokter memintanya datang seminggu yang lalu. Dokter kembali bertanya apakah Sujin memiliki saudara dan berapa umurnya. Sujin agak bingung saat mengingat umur adiknya. Dan dia tak bisa menjawab ketika dokter bertanya tanggal lahir adiknya. Sujin kemudian menjalani pemeriksaan. Di kantor, Sujin menjadi tak nyaman saat mendengar kabar bahwa Yongmin datang dan bergabung kembali di kantornya. Sujin berusaha bersikap profesional saat mengetahui kalau kini Yongmin menjadi atasannya. Yongmin sedang ngobrol dengan Ana Jung saat Sujin muncul di ruangan Yongmin. Ana Jung langsung pamit dan memberi ruang agar mereka bisa mengobrol. Tapi Sujin tak tertarik untuk membahas masa lalu. Malamnya, Sujin duduk di lantai sambil menempelkan clipping artikel tentang suaminya. Dan Chulso duduk di kursi sembari meruncingkan pensil dengan pisau. Tiba-tiba Sujin berdiri dan menuju dapur seolah sedang mencari sesuatu. Chulso yang penasaran menoleh dan melihat apa yang dilakukan istrinya. Chulso merasa aneh saat istrinya membuka kulkas dan mencari sesuatu tapi tak jadi. Kemudian, Sujin membuka pintu seolah sedang menunggu seseorang. Sujin agak bingung dan dia kaget sekaligus senang melihat suaminya ternyata sedang duduk di kursi. Sujin kembali duduk dan bertanya apakah Chulso yang sudah memberikan lem di potongan kertas itu. Chulso tak mengiyakan sambil terus menatap istrinya. Kemudian, Chulso bertanya tentang hasil pemeriksaan dokter. Dan Sujin menjawab kalau minggu depan dirinya harus kembali. Chulso heran tapi tak bertanya lagi. Sujin kembali ke dokter dan dia penasaran karena dokter seolah berat untuk mengatakan yang sebenarnya. Setelah berpikir agak lama, akhirnya dokter mengatakan bahwa Sujin menderita penyakit Alzheimer. Sujin tak mengerti dan tak bisa mengerti bagaimana bisa dia menderita pikun padahal usianya masih muda. Sujin syok dan hanya bisa menangis ketika dokter menyarankan agar dirinya segera mengundurkan diri dari pekerjaannya. Karena tak lama lagi, Sujin tak akan mampu mengerjakan hal-hal kecil sendirian. Contohnya mengetik atau menerima telpon. Malamnya, Sujin sengaja memasak dan menyambut suaminya dengan hangat. Tentu saja Chulso senang, tapi dia agak bingung ketika Sujin tiba-tiba mengutarakan niatnya untuk berhenti bekerja. Dengan alasan, ingin fokus mengurus rumah tangga dan ingin segera punya anak. Sujin tak mau mengungkapkan alasan yang sebenarnya, tapi rasanya Chulso mulai penasaran dengan apa yang terjadi pada istrinya. Sujin pun akhirnya resmi berhenti bekerja. Dan suatu pagi, dia sengaja pergi ke pasar untuk memasak bekal yang istimewa untuk Chulso. Chulso tentu saja sangat senang mendapat bekal makan dari istrinya. Dia bahkan tak henti tersenyum saat makan siang tiba, dan semua teman menggodanya. Tapi senyum Chulso langsung hilang saat mengetahui bahwa kedua kotak makannya berisi nasi semua, tak ada sayur atau lauknya. Sementara itu, Sujin merasa jenuh di rumah sendirian tanpa melakukan apapun. Sujin ketiduran dan terbangun saat mendengar suara telpon. Youngmin telepon dan minta penjelasan mengapa Sujin tiba-tiba berhenti bekerja. Youngmin ingin mereka bertemu dan berbicara. Sebenarnya Sujin enggan, tapi akhirnya menyerah dan bersedia bertemu. Di tengah jalan, tiba-tiba Sujin menjadi pusing melihat banyak orang yang lalu lalang. Sujin mengambil ponsel dari dalam tasnya, tapi dia seolah tak tahu bagaimana cara menggunakannya. Sujin tak kuat menahan diri, dan akhirnya duduk beringkuk sambil menahan tangis. Nah buat teman-teman yang belum tahu tentang penyakit Alzheimer, penyakit ini hampir sama dengan penyakit pikun yang sering diderita oleh orang-orang tua. Namun penyakit Alzheimer ini juga tak pandang bulu, bisa diderita oleh orang yang masih muda. Orang yang menderita penyakit ini akan melupakan banyak hal. Misalnya lupa tentang alamat rumahnya, namanya, bahkan dia lupa tentang siapa keluarganya. Pokoknya penyakit ini membuat seseorang lupa dengan segala hal. Kemudian, entah bagaimana Chulso bisa sampai ke dokter yang memeriksa Sujin. Mungkin Chulso tak bisa lagi menahan rasa penasaran, dan bingung melihat gelagat istrinya yang aneh. Chulso menduga dokter salah orang, tapi dokter bersikeras bahwa dirinya tak salah. Chulso tak bisa menahan amarahnya, karena dokter mengatakan semuanya pada Sujin. Chulso menganggap bahwa kejujuran itu sangat menyakiti hati istrinya. Dokter beralasan bahwa Sujin harus mempersiapkan dirinya sendiri menghadapi kemungkinan yang terburuk. Chulso masih berharap bahwa apa yang dikatakan dokter tentang istrinya itu keliru. Dokter mulai sewot, dan meminta Chulso memeriksa Sujin ke dokter lainnya, bila tak percaya dengan hasil analisanya. Chulso kesal dan ingin memukul dokter nyantrik itu. Tapi suster dan dokter lain menahan Chulso. Suster mengatakan bahwa istri dokternya juga meninggal karena penyakit yang sama, dan telah menghabiskan sisa hidupnya untuk meneliti penyakit Alzheimer itu. Chulso pun menjadi syok dan tak bisa berkata apapun. Seorang polisi datang dan membantu Sujin. Sujin seperti orang yang ketakutan, memegang lengan baju polisi itu dengan erat. Polisi itu jadi serba salah karena Sujin menolak diajak ke dokter, tapi tak tahu kemana tujuannya. Polisi terpaksa menurut saat Sujin minta mereka berjalan dulu. Jungmin yang muncul dari arah yang berlawanan, menjadi heran melihat kondisi Sujin, dan dia minta penjelasan pada polisi itu. Sebelum polisi sempat menjelaskan, Sujin menatap Jungmin dan tersenyum senang sambil menggenggam tangan mantannya itu. Jungmin agak kaget melihat perubahan sikap Sujin. Sementara itu, dokter mencoba menenangkan Chulso dan menceritakan pengalamannya saat terakhir bersama istrinya, yang perlahan-lahan mulai kehilangan ingatannya dan akhirnya meninggal. Chulso masih tak percaya dengan apa yang terjadi pada Sujin, tapi dokter memberi nasihat berdasarkan pengalaman pribadinya. Chulso mencari Sujin dan mencoba meneleponnya, tapi seseorang menjawab teleponnya dan mengatakan bahwa dia menemukan ponsel Sujin di jalan. Sujin dan Jungmin duduk di bangku. Jungmin secara terus terang bertanya apakah mereka bisa mengulang kisah cinta mereka seperti dua tahun yang lalu. Dan jawaban Sujin membuat Jungmin bingung. Sujin heran dan mengatakan bahwa mereka tak punya hubungan apapun karena dua tahun yang lalu mereka belum pernah bertemu. Tiba-tiba Sujin berdiri seolah ingat sesuatu dan dia langsung berlari memanggil taksi tanpa memperdulikan Jungmin lagi. Mungkin ingatannya telah kembali lagi. Chulso tak menyerah mencari istrinya. Dia bahkan beberapa kali salah melihat orang karena merasa melihat Sujin pada diri wanita yang ditemuinya di jalan. Langkah Chulso membawanya ke tempat pertama kali dia melatih Sujin bermain pukul bola. Sujin tersenyum miris melihat suaminya. Dia menduga bahwa Chulso sudah mengetahui penyakitnya. Sehingga dia meminta Chulso mengakhiri pernikahan mereka. Chulso tak kuasa menahan air mata dan mereka menangis bersama untuk saling menguatkan satu sama lain. Chulso tidak ingin meninggalkan Sujin dan dia berjanji akan menjadi ingatan bagi wanita yang sangat dicintainya itu. Sejak saat itu, Chulso menghiasi seluruh sudut rumah mereka dengan berbagai memo pengingat bagi istrinya. Bahkan dia membuat kalung pengenal untuk Sujin agar tidak merepotkan orang lain bila dirinya tersesat. Suatu pagi, Chulso bersiap berangkat kerja dan Sujin mengingatkan agar Chulso pulang lebih awal karena dia sengaja mengundang para orang tua mereka untuk merayakan ulang tahun ibunya Chulso. Chulso tersenyum dan agak khawatir meninggalkan istrinya sendirian tapi akhirnya dia berangkat kerja. Ketika Sujin memasak, seseorang datang dan Sujin mengira kalau suaminya pulang tapi ternyata yang datang adalah Yongmin. Sujin kaget tapi langsung menyambut Yongmin dengan hangat dan mesra. Hal itu membuat Yongmin bingung dan heran. Yongmin datang untuk mengembalikan barang Sujin yang masih tertinggal di kantornya. Tapi Sujin malah meminta Yongmin untuk segera mandi dan mereka akan makan bersama. Yongmin kian bingung. Dia berusaha menyadarkan Sujin, tapi Sujin malah menangis dan mengira Yongmin berniat meninggalkannya. Ingatan Sujin pun kembali terjebak di dua tahun yang lalu di mana dia masih bersama dengan Yongmin. Chulso yang mendapati istrinya bersama pria lain langsung terbakar api cemburu. Sujin bukannya senang melihatnya tapi malah bersembunyi di balik punggung Yongmin. Chulso kesal dan tak peduli dengan pembelaan Yongmin. Chulso memukul Yongmin dengan kalap. Sujin mengira seseorang memukuli Chulso, tapi dia tak mampu berbuat apapun karena penangannya kabur dan akhirnya jatuh pingsan. Chulso baru menghentikan pukulannya ketika melihat kedatangan ibu, ayah angkat, dan mertuanya. Mereka semua berkumpul dan mendengar cerita Chulso tentang penyakit yang diderita Sujin. Termasuk Yongmin yang membak belur dan diobati oleh ibunya Chulso. Ayah Sujin berniat membawa putrinya pulang dan merawatnya di rumah. Tapi Chulso menolak karena Sujin adalah istrinya. Chulso bertekad merawat istrinya sendiri dan meminta semua tamunya pulang. Sujin terbangun dan heran melihat semua orang berkumpul di rumahnya. Mereka semua termasuk ayah angkat Chulso sangat kaget melihat Chulso yang tak menyadari bahwa dirinya pipis begitu saja di depan para orang tua. Ibunya menangis histeris. Chulso buru-buru membawa Sujin masuk kembali dalam kamar dan membersihkan semuanya sambil menahan tangis. Setelah semua tamunya pulang, Chulso langsung menuju ruang kerjanya dan menyelesaikan miniatur rumahnya agar besok pagi bisa segera ditunjukkan pada istrinya. Paginya, Sujin terbangun dan melihat suaminya yang sedang memandanginya. Chulso menunjukkan hasil kerjanya dan meminta Sujin mengoreksinya. Sujin ingin jendela rumahnya diperbesar agar sinar matahari bisa leluasa masuk ke dalam rumahnya. Chulso berjanji akan menuruti permintaan Sujin sambil bersiap berangkat kerja. Chulso menguatkan hati untuk pergi dan berusaha bersikap wajar. Sujin bangkit dan mengatakan bahwa dia mencintai Jungmin. Hati Chulso tercekat dan dengan senyum yang dipaksakan, Chulso berbalik dan balas menjawab bahwa dirinya juga mencintai Sujin. Setelah keluar rumah, Chulso tak kuasa membendung air matanya. Betapa sakitnya hati Chulso ketika istrinya menatap matanya namun mengatakan bahwa ia mencintai Jungmin. Namun Sujin pun tak bisa disalahkan karena penyakitnya itu dia terjebak diingatannya dua tahun yang lalu dan menganggap bahwa Chulso itu adalah Jungmin. Chulso mengeluh pada dokter bahwa kini istrinya mulai tidak mengenalinya lagi. Sujin memanggilnya dengan nama pria lain yaitu Jungmin, mantan kekasihnya dulu. Chulso ragu tentang siapa yang sebenarnya dicintai oleh istrinya, tapi dokter menyarankan agar lebih sabar karena Chulso tidak bisa menyalahkan Sujin karena Sujin sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dokter membesarkan hatinya bahwa kenangan Sujin yang baru tak akan bertahan lama dan kenangan lama yang akan bertahan. Chulso hanya bisa berharap bahwa apa yang dikatakan dokter itu benar dan akan terjadi pada Sujin. Di tempat kerjanya, Chulso yang mengutarakan niatnya untuk mengubah ukuran jendelanya mendapat penolakan dari rekan kerjanya karena hal itu akan membuang waktu dan tak mungkin dilakukan karena sama artinya dengan mengubah semuanya. Chulso seolah seperti orang linglung dan pergi begitu saja padahal biasanya Chulso selalu keras kepala dalam mempertahankan pendapatnya. Sikap Chulso membuat semua rekan kerjanya menjadi bingung. Setelah Chulso berangkat kerja, Sujin berjalan mengitari seisi rumah seolah baru pertama kali masuk ke rumah itu. Dia membaca memo dan melihat semua foto yang bertebaran di setiap dinding rumahnya. Ketika Sujin mengingat semuanya dan dia merasa malu telah memanggil Chulso dengan nama pria lain. Sujin memutuskan untuk pergi setelah menuliskan surat perpisahan. Dan Chulso langsung lemas mendapati istrinya telah pergi. Hatinya kian hancur setelah membaca surat terakhir dari Sujin. Chulso menangis sambil memeluk surat istrinya. Dalam suratnya, Sujin meminta Chulso menemui ayahnya. Ternyata Sujin meminta ayahnya untuk membuatkan surat cerai. Karena Sujin tak ingin membebani dan menyakiti hati suaminya lagi. Chulso menolak surat cerai itu dengan cara merobeknya. Chulso bersih keras bahwa dirinya tak akan menceraikan Sujin karena dia mencintai istrinya apapun keadaannya. Ayah mencoba membujuk menantunya tapi akhirnya menyerah melihat kesungguhan hati Chulso untuk putrinya. Sejak itu, Chulso ikut-ikutan linglung. Dia tidak semangat melakukan apapun. Di tempat kerja, Chulso hanya bisa melamun sambil menggenggam erat surat terakhir Sujin. Saat di rumah, Chulso kian galau karena merindukan istrinya. Chulso tak berniat membersihkan rumah karena dia tak ingin menghapus jejak Sujin. Chulso berusaha mencari jejak Sujin bahkan hingga ke stasiun kereta api. Kemudian, Chulso berniat pindah rumah atau hanya sekedar pergi. Yang jelas, suatu hari Chulso keluar rumah sambil membawa koper. Sebelum pergi, dia memeriksa kotak surat dan Chulso kaget setengah mati karena mendapat surat dari Sujin. Sujin mengatakan bahwa suatu hari tiba-tiba dirinya mengingat semuanya. Makanya dia berinisiatif menulis surat. Tapi Sujin berpesan agar Chulso tak mencarinya. Setelah membaca surat itu, Chulso mendapat sebuah petunjuk di mana dirinya harus mencari Sujin. Chulso mencoba mencari Sujin di beberapa rumah sakit tapi tak ada jejak keberadaan istrinya. Chulso tak menyerah hingga akhirnya dirinya berhenti di rumah sakit terakhir yang ada di kota itu. Yaitu di kota tempat Sujin tinggal sesuai dengan capos yang tertera di suratnya. Dalam mobil, Chulso sengaja menggunakan aroma yang disukai Sujin sebelum bertemu dengannya. Seorang suster mengantar Chulso menemui Sujin di kamarnya. Suster menjelaskan keadaan dan menunjukkan isi kamar Sujin pada Chulso. Chulso mendengarkan sambil berharap cemas dan ingin segera melihat istrinya. Chulso melihat istrinya sedang duduk di balkon sambil menggambar. Ketika suster mengatakan bahwa dirinya ada tamu, Sujin berdiri dan menjatuhkan buku gambarnya. Chulso mengambil buku itu dan melihat isinya. Hatinya berbunga karena Sujin tak pernah melupakannya karena buku itu penuh dengan sketsa wajahnya. Senyum Chulso seketika menghilang saat dia mengembalikan buku itu dan Sujin langsung mengucapkan terima kasih dengan nada hormat seperti pada orang yang baru dikenalnya. Sujin heran melihat wajah Chulso yang kecewa dan bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Chulso menguatkan hati dan mengatakan salam perkenalan padanya. Chulso ikutan makan siang bersama Sujin tapi dia tak ikut makan hanya menatap istrinya yang makan dengan dibantu oleh susternya. Tiba-tiba Sujin seolah pernah mencium aroma Chulso. Chulso berharap agar istrinya bisa mengingat dirinya tapi harapan Chulso kembali harus pupus karena ternyata Sujin tak bisa mengingatnya. Tak terasa Chulso pun menangis. Dia menjadi malu saat Sujin bertanya apa yang terjadi padanya. Chulso buru-buru menggunakan kacamata hitam untuk menutupi air matanya. Chulso bertanya pada Suster apakah Sujin boleh keluar untuk jalan-jalan dan Suster pun mengizinkannya. Sujin berjalan bersama Suster. Tiba-tiba Sujin seolah teringat sesuatu saat berjalan di seberang minimarket. Sujin menulih ke arah Suster seolah ingin minta izin dan Sujin melangkah dengan rasa ingin tahu yang besar menuju minimarket dimana Chulso pun sudah menunggunya. Chulso ingin membuat reka ulang kenangan Sujin tentang peristiwa pertama kali mereka bertemu di minimarket. Tanpa ragu Sujin melangkah ke arah minimarket dan Chulso keluar sambil membawa minuman kaleng. Dia berdiri di depan pintu dan Sujin pelan-pelan mengambil kaleng itu dari tangan Chulso. Kemudian Sujin masuk ke dalam minimarket dan dokter yang berperan sebagai penjaga toko langsung tersenyum sambil menunjukkan dompet dan minuman Sujin. Sujin mengendarkan pandangannya. Dia melihat ayah angkat Chulso bertugas sebagai pembersih lantai. Beliau tersenyum ke arah Sujin. Sujin juga melihat orang tua dan adiknya juga ibu Chulso yang menulis sambil meneteskan air mata. Sujin tersenyum senang karena bisa mengenali dan mengingat mereka semua. Chulso menghampirinya dan Sujin terharu. Dia bertanya apakah ini surga karena dia bisa mengingat semuanya. Chulso tak mampu berkata apapun. Dia hanya tersenyum haru. Chulso mengajak Sujin untuk pergi dan Sujin tersenyum bahagia ketika Chulso menggenggam tangannya sambil berjalan menikmati minimarket. Chulso mengajak Sujin pergi dengan mengendari mobil jeep bototnya. Sujin tampak senang dan langsung memuluk suaminya. Dan pada saat itu untuk pertama kalinya Chulso mengatakan pada istrinya bahwa ia mencintainya. Film pun berakhir. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini cinta sejati membutuhkan ketulusan dan sanggup menerima segala kekurangan pasangannya. Melewati rasa suka bersama sangat mudah dilakukan. Tapi melewati rasa duka membutuhkan banyak kesabaran bagi pasangan yang bermasalah seperti yang dialami oleh Sujin dan Chulso. Film ini sukses membuat banyak orang meneteskan air mata melihat ketulusan cinta Chulso pada Sujin. Tapi saya rasa endingnya menggantung dan bikin penasaran walaupun happy ending. Penonton masih penasaran apakah Sujin akhirnya meninggal seperti yang terjadi pada istrinya dokter atau mungkin dia bisa sembuh kembali. Sekian video kita kali ini jika kamu suka silahkan klik like dan share ke teman-teman kamu. Dan tentunya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya juga ya guys supaya kita lebih semangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Thanks for watching and see you in the next video. sub indo by broth3rmax